Halo, ini adalah penyepraian yang selama dua minggu ya Dua minggu setelah saya seprei sama herbicida selektif rondap Maksud saya selektif rompas Ternyata mati rumputnya Keren ya Ini Keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di juasa channel Di kesempatan video kali ini Saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat petani semua Tentang racun herbicida selektif ya Di sini saya mau mengaplikasikan racun di tanaman kacang tanah Yaitu sahabat petani bisa lihat sendiri ya Gulmannya di kacang tanah Gulmannya di kacang tanah banyak sekali ya Sampai-sampai kacang tanahnya Tertindas sama gulma Sama rumput liarnya Rumput liar sama kacang tanah sama ya Sama-sama tumbuh subur ya Dan untuk mengatasi gulma di kacang tanah ini Saya sarankan kepada sahabat petani semua Menggunakan racun herbicida selektif ya Di sini saya menggunakan racun herbicida selektif yaitu rompas ya Seperti di tangan saya ini Rompas ini harganya 30 ribu Di sini mempunyai bahan aktif Venosaprop ya 120 gram per liter Dan untuk dosisnya Kita bisa buka di dalamnya Di sini ada keterangan Kacang Ada cabai, kacang hijau, kacang panjang dan kacang tanah ya Kacang tanah untuk gulma berdaun sempit 2 miligram per liter Atau untuk tangki 16 liter Seperti saya ini Dosisnya 30 mili ya Untuk satu tangki Satu tangki dosisnya 30 mili 30 mili liter Untuk satu tangki 16 liter ya Dan di sini ada keterangannya Maksud saya rumput teki ya Rumput teki 2 mili liter Per satu liternya Jadi maknanya Satu tangki 16 liter 30 mili ya Untuk racun rondapnya Ini adalah herbicida selektif Herbicida kontak dan sistemik Pernah tumbuh Ini jadi kalau kita seprekan Mati, langsung mati Dan sistemik Merasuk ke jaringan sel ya Dan untuk isinya 30 ribu 100 mili Ini produknya dari bayar Bayar itu lumayan bagus ya Kalau menurut saya Produk-produk bayar itu Lumayan bagus Untuk cara pencampurannya 30 mili ya Ini 30 mili Kita campur di ember Jangan langsung campur di tangki ya Lebih baik kita campur di ember Dan jangan lupa Perkatnya Kita harus campur perkat Biar merekat di tanaman Di rumputnya Biar merekat di rumput Kita agak-agak 10 mili saja Perkatnya Dan kita Dan kita Aduh ya Selepas kita tuang di ember Kita aduk sampai merata Biar obatnya bisa menyatu Dalam air ya Jangan lupa Jangan lupa Subscribe-nya Butuh berapa hari ya Kita agak-agak Butuh berapa hari Ratun rumpas ini Bisa mati Saya akan buat video Sampai mati ya Ini Jadi Simak terus Sampai habis video saya Dan ini cara aplikasinya ya Cara aplikasinya Yang penting Kita menyeprai secara merata Secara merata Agar Bisa mati ya Kalau kita seprai tidak merata Tidak akan mati Seperti ini ya Cara aplikasinya Yang penting Kita seprai Secara merata Oke Simak terus sampai habis Butuh berapa hari Racun Herbisida selektif Rumpas ini Bisa mati Lalu ini adalah Penyepraian yang Selama Dua minggu ya Dua minggu Setelah saya seprai Sama Herbisida selektif Rondap Maksud saya Selektif Rompas Ternyata mati Rumputnya Kering ya Ini Kering Rumputnya Kering Mati Yang ini Yang berdaun sempit Mati ya Tapi yang berdaun Sempit mati Bebas Dari gulma Sahabat petani Boleh lihat Setelah penyepraian Dua minggu ya Dua minggu Saya Seprai Rompas Mati ya Ternyata Ternyata Mati juga Gulma di kacang tanah Dan kacang tanahnya Aman-aman saja Yang gak Ikut mati Yang mati Hanya rumputnya saja Bersih Ini termasuk bersih Ya rumputnya Rumputnya bersih Enggak ada rumput Rumput yang ada Hanya satu dua Enggak apa-apa Yang penting Tanamannya Enggak apa-apa Tanamannya bersih Sahabat petani Boleh lihat Kemantapan Herbisida Rompas Disini saya tidak Promosi ya Saya tidak menjual Hanya berbagi pengalaman Kepada sahabat petani semua Kalau sahabat petani semua Ada tanamannya Di Rumputnya banyak Gulmanya banyak Silahkan Boleh menyeprai Dengan herbisida Rompas Hasilnya sepertinya Hasilnya seperti ini ya Setelah Saya seprai Herbisida Rompas Rumputnya Berkurang banyak Dan kacangnya Aman-aman saja Oke Sekian dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Silahkan Tekan tombol subscribe Atau komen Tekan tombol loncengnya Biar tidak Ketinggalan video terbaru Dari saya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih